Tadi bay, sebelum kita mulai berita tuh saya udah kasih tau nih ada bisa pesen online gitu. Udah dateng, cepet juga ya. Saya kan udah keluar, ayo ayo buru-buruan semua keluar. Floor direkturnya KompasTV masih teriak-teriak nyari saya. Orang saya di sebelah dia. Dia gak nyadar, aku bisa. Jadi, saya itu kan orangnya sibuk ya. Setiap hari siaran, produksi, memikirkan cara ngerjain bayu. Dan ngerjain glory. Memikirkan dan meditasi untuk kemenangan Barcelona. Apalagi kalau habis kalah, ya kan? Belum banget itu ya. Gak usah susah-susah, besok kalah lagi loh nanti Tico Madrid. Gak bisa. Nah terus, jadi itu apa? Saya gak kasih berpotong nambut. Nah, betul. Nah, sekarang udah dan Nick. Selamat pagi, Nick. Selamat pagi. Nick, selamat pagi. Barbershopnya, jalan-jalan. Kita gak perlu lagi harus datang ke sebuah barbershop. Bisa di call, Nick datang. Jadi sibuk-sibuk itu mikirin Barcelona kemarin kalah dan lain-lain. Iya, itu masih bisa. Ini ngomong-ngomong mau coba. Ini gatel banget. Gatel banget. Eh, tapi mau tanya dulu nih. Nick dapat protes gak dari tukang cukur konvensional? Enggak. Kalau itu yang kendaraan kepada protes. Berbasis samaan ini. Ya, rejeki udah ada rejekinya masing-masing. Gini, gini, Nick. Saya mau bilang. Beberapa tukang cukur, biasa aja nih di deket rumah saya. Itu naruh nomor teleponnya. Dan mereka bisa dipanggil. Saya tanya. Banyak gak yang manggil? Gak terlalu banyak. Tapi Nick gimana? Ya, aku emang mulaiin usaha aku dari awal yang memang udah panggilan. Jadi, udah dari awal udah ngasih tau konsepnya adalah aku datang langsung ke rumah klien, apartemen klien. Bahkan kadang-kadang aku ngerjain di kantor pun. Itu satu orang aja datang? Aku satu orang aja datang. Oh, iya. Ternyata tidak semua cowok panggilan itu ilegal. Ternyata tidak ilegal ternyata. Oke, ini peralatan yang biasanya Nick bawa. Hanya dalam satu tas kecil begini. Yes. Beres semua ini ya. Jadi, lucunya sampai udah semua termasuk pembayarannya juga ada di sini. Jangan lupa. Jadi, tidak harus cash juga ternyata. Tidak harus cash juga. Oke, menarik. Nah, langsung diposes ini. Diangkat sedikit itu glow. Apa ini? Bukan itu. Nah, itu ada stiker-stikernya. Oh, ini jangan lupa. Tip juga. Saya pikir ini persis betul. Ini timoti. Cuma ditutup matanya. Iya, tim ini. Cuma ditutup. Oh, iya, iya. Benar-benar. Oke, lengkap semua. Apakah ada... Kamu spesialis jenis potongan tertentu, Kak? Atau any? Enggak. Aku tetap bisa mencoba untuk memuaskan pelawaran. Kapas aja ya. Gaya-gaya rambutnya gitu ya. Yang pelanggan mau, yang lain mau. Aku coba untuk sesuaiin. Tapi balik lagi. Sesuaiin dengan pekerjaannya dia. Sesuaiinnya. Karena gak mungkin. Itu ada suggest juga. Ada suggest. Selain pelanggan juga pengennya kayak gimana. Gak mungkin di-skin kan buat ini. Sekarang bayu rambutnya bisa dibikin sebahu. Tambah dong, bukan potong. Kalau dipotong. Hati-hati nih, Nick. Ini ada pitaknya di sini satu. Ini bekas jatoh kemarin di sini satu. Biasanya, Nick. Kalau kayak Timothy gitu. Nick tahu ininya dulu. Lo tuh bisa nanya profesinya apa dan segala macam gitu ya. Iya, benar. Pasti aku selalu nanya profesinya dia dulu sih. Ini apa ini? Ini namanya neck tape. Ini kan. Ini gak pernah ke barbershop kayaknya. Timothee ya. Dia bisa kan fotonya deh kayaknya. Itu depan rumah 17.500. Aku ngapain jauh-jauh. Ini biarin hijinitas aja. Betul. Ya, dipakai setiap orang kan. Ya, dipencengin sedikit biasanya supaya gak masuk ke dalam. Habis pakai buang. Sekali pakai buang. Jadi bukan kain ya. Ini mumpung tadi udah nyinggung harga. Timothee, ini berapa harga kalau datang? Kalau datang aku nge-charge-nya 100 ribu rupiah. Itu gak mahal. Soalnya dia harus datang kan. Jauh deket itu? Iya, itu di luar ongkos. Aku nilai ongkosnya lagi. Oke. Nah, ini jadi udah persiapan. Sekedar saran saja ini. Kalau muncul di TV jangan pakai yang ini. Flicker. Flicker ya? Oh, maaf untuk kameramen dan TV. Ini flicker gambarnya. Berapa lama pangkasnya, Nick? Tergantung model satu. Dan itu juga tergantung. Sebenarnya aku lebih suka lebih ngobrol sama customer sih. Jadi kan 100 ribu semua rupiah. Timothee cuma punya 50 ribu. Jadi langsung aja dulu. Kita kan belum pernah lihat nih sepanjang apa sih Pony Timothee ini. Kita kasih kasih. Nah, ini nih harganya Timothee ini. Kalau aswan itu. Waduh, yuk, kaya. Terus naik Vespatua. Aduh, udah pas. Makin gemar. Ini kok topong di sini. Gimana nih? Silahkan Nick kalau mau dikerjakan ya. Kalau tadi Nick itu lebih prefer tempat yang ngobrol sama customer. Saya lebih prefer tempat yang ada AC-nya, Nick. Oke, benar sih. Enggak di luar taman seperti ini. Nick, ada pertimbangan. Misalnya ada dua atau tiga customer gitu memanggil. Nah, itu gimana kalau waktunya bersamaan? Biasanya aku scheduling dulu. Biasanya mereka sistemnya booking. Jadi mereka booking dulu. Nelfon aku dulu sebelumnya. Hubungin aku sebelumnya. Aku baru scheduling. Oh, jadi diatur ya. Diatur. Sehari itu bisa berapa banyak customer? Aku maksimal. Aku pernah sehari 20 orang di satu tempat. Di satu tempat ya. Jadi emang satu kantor. Emang banyak banget. Janjian gitu ya. Janjian. Janjian buat. Nyukurnya barang-barangnya bareng-bareng. Boleh juga kalau gitu nanti semua kompas group. Kompas Media Group itu kira-kira ada berapa ribu. Boleh, boleh. Nick sendirian tuh ya. Tapi cuma untuk pangkas pria nih sayangnya ya. Saya nggak bisa ikutan potong rambut deh. Ada pengalaman-pengalaman khusus, Nick. Misalnya ya. Saya mengarang aja nih. Kebetulan yang mau dipangkas sedang sakit. Rumah sakit gitu. Aku pernah dapet orderan di rumah sakit memang. Karena dia nggak bisa kemana-mana. Dia hubungin aku langsung. Yaudah aku langsung datang. Jadi dia lagi jawab nama. Nggak lagi jawab nama sih. Dia masih bisa duduk sih. Oh, tetap mau gaya gitu ya. Tapi tetap mau gaya. Ya mungkin rambutnya gatel atau capek. Terlalu panjang. Sepertinya dia baru dapet kabar gebetannya mau datang. Oh iya, mungkin. Mau dibesut nanti sore gitu ya. Ini sebenarnya cocok buat siapa tau gak? Nick jangan heran kalau Toto dapet SMS dari dalam lapas. Oh, boleh banget. Boleh banget. Dari dalam lapas. Banyak tuh ya. Cuma biasanya mereka suka panjangin. Lebih cocok dengan krimnya Wak Doyok kayaknya. Ada public figure yang pernah kontak Nick. Ada beberapa sih? Siapa Nick? Siapa dong? Selain Timothee Margunanto. Aku pernah motong siapa namanya? Mantan ketua MPR sih. Oh gitu. Itu dipanggil juga ke rumahnya itu ya? Hidayat Nurwahid. Oh ya. Hidayat Nurwahid. Pernah sama Nick ya. Nah ini sambil Timothee dipotong kan perlu waktu nih. Sambil tunggu Timothee jadi kita akan jeda dulu.